Kitaran pohon gede itu, sering orang bilang ada sesuatu perempuan yang menampakkan dirinya. Gue akan membuat sesuatu yang aneh, memanfaatkan tempat ini. Oke brothers, balik lagi dengan gue Yandra dari Abracadabro. Sekarang gue lagi di salah satu pemakaman di Jakarta Selatan. Dan mungkin yang tau lokasi ini bisa di komen di kolom komentar di bawah ini. Dan sekarang gue lagi ditemenin sama tiga orang. Siapa aja namanya bro? Ya, Ivan Setiawan. Ivan Setiawan, siapa nama? Madun. Madun, sama? Salan. Salan, oke jadi gue akan mengitari tempat-tempat angkar di pemakaman ini. Bersama tiga orang ini. Bisa ditunjukin bro, yang tempat angkar di sini, dimana aja. Mungkin ada, kira-kira ada banyak atau dikit tempat di sini? Di sini cukup banyak, cuman yang di tengah-tengah di depan sini. Oh, itu ada pohon gede gitu ya? Iya, di kitaran pohon gede itu, sering orang bilang ada sesuatu perempuan yang menampakkan dirinya. Banyak saksinya tuh? Saksinya banyak orang sini udah mungkin udah pada tau. Oh, iya. Sekedar info ini udah sekitar jam satu malam. Dan kita akan menelusuri di lokasi di depan sini ada pohon yang cukup besar. Oke bro, jadi kita udah nyampe di salah satu tempat yang angkar di pemakaman ini. Ini kalau di sini pernah ada cerita-cerita gitu nggak? Kalau ini jadi tempat angkar kan biasanya ada cerita-ceritanya kan? Iya, pernah ada orang seberang ceritanya lewat, mau jaras, suami istri. Nah, pas sampe sini dia merinding tuh. Mungkin kata dia ya, di kuburan biasa. Eh, pas dia pulang ada orang pinter ngeliat itu perempuan. Perempuan-perempuan emplok di job paling belakang. Jadi bertiga pulangnya. Kalau pengalaman pribadi pernah punya nggak? Paling waktu jarang malam gini sih. Oh, pernah. Biasanya pernah sampe malam gini di sini? Iya. Kadang kalau misalnya malam. Oh gitu. Ngeliatnya sendiri apa pas lagi sama temen juga? Iya, sama temen juga bareng-bareng. Oh, bareng-bareng gitu. Ceritanya gimana? Waktu jarang kan, kan lagi nyapuin tuh. Bersiapuin. Pertama, biasanya-biasanya aja. Nggak ada apa-apa. Lama kemudian nyapuin. Kan udah tuh jarangnya. Nah, kita pulang, pengen pulang. Pas di jalan ini, kita bertiga denger suara. Suara-suara rintihan kayak gitu. Kayak anak kecil nangis. Terus, saya penasaran kan bertiga sesemprin. Nggak ada suaranya. Oke bro, jadi tadi udah denger sendiri kan cerita dari mereka bertiga. Gue mau nanya dulu nih ke kalian bertiga. Sebenernya kan kalau dari kejadian-kejadian yang kalian ceritain tadi, itu sebenernya kalian sendiri kan juga ngerasain kan ya. Berarti kalian percaya nggak adanya dengan makhluk halus gitu? Iya, kami bertiga percaya. Percaya? Karena kami pernah digodain. Pernah ngalamin sendiri? Pernah ngalamin sendiri. Tapi kalau misalnya arwah itu kan ada yang bilang itu jin. Atau bukan arwah sebenarnya. Seolah katanya ada yang bilang juga kalau arwah itu lagi menjalani siksa kubur kan. Kalian lebih percaya ke yang mana? Apakah itu jin atau emang arwah orang? Itu bisa dibilang jin, bisa dibilang arwah juga. Nah, disini gue mau melakukan eksperimen dengan benda yang ada disini. Jadi eksperimennya itu, gue akan membuat sesuatu yang aneh. Memanfaatkan tempat ini. Disini ada botol air mineral, bisa dilihat. Oke. Bisa dicek dulu. Ini botol air mineralnya. Asli kan ya? Bisa dicek juga. Asli kan? Nah, perlu diketahui bahwa disini sedang nggak ada angin ya. Jadi hampir nggak ada angin sama sekali disini. Bisa dilihat daun-daun di pohon ini. Diam semua. Nggak ada angin ya. Nah, gue akan melakukan sesuatu dengan botol ini. Oke, bro. Tadi kan gue udah nyobain satu permainan atau eksperimen gitu. Magic. Kita sebutnya magic aja. Nah, sekarang gue akan melakukan satu permainan lagi. Jadi gue akan membaca pikiran salah satu dari kalian. Mungkin lo akan gue baca pikirannya. Nah, tapi sebelum itu gue minta lo pikirin salah satu nama orang yang dikubur disini. Yang kuburannya paling angker. Oke, jangan disebutin. Pikirin aja. Disini ada... Tanah. Liatus ratus. Liatus ratus. Bener namanya? Adenan. Iya, Adenan. Dia salah satu kuburan yang paling angker disini. Iya, bener. Subhanili di pecintaan kuburus. Terima kasih.